Intro Nama Rafael Alun Trisambodo tengah menjadi sorotan usai terseret kasus anaknya Mario Dendi Satrio yang mengenai putra pengurus GP Ansor bernama David Sorotan tersebut lantaran dirinya adalah salah satu pejabat dirjen pajak yaitu kepala bagian umum di kantor wilayah Direkturat Jenderal Pajak Jakarta Selatan Intro Tak hanya itu kekayaan Rafael Alun juga menjadi sorotan publik lantaran mencapai 56,1 miliar dimana mayoritas berasal dari tanah dan bangunan sejumlah 51,9 miliar adapun tanah dan bangunan tersebut tersebar di beberapa wilayah seperti Sleman, Manado, dan Jakarta kemudian sisanya terdiri dari alat transportasi berupa dua mobil Camry dan Kijang sejumlah 425 juta lalu ada pula harta bergerak sebesar 420 juta rupiah surat berharga sebesar 1,5 miliar serta kas dan setara kas sejumlah 1,3 miliar pada laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang dilaporkan Rafael Alun tercatat tidak memiliki hutang selamat menikmati selamat menikmati baik bersama bangkapos untuk berita selengkapnya teman-teman bisa cek langsung di website bangkapos di bangkapos.com dan posbelitung.com selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati